Halo, jumpa lagi di Dapur Syafiq Kali ini saya mau berbagi resep Tee stick Yang pastinya anak-anak pasti suka Soalnya kejunya berasa bangun Untuk bahan-bahan Yang perlu disiapkan Ada telur, 5 butir Yang sudah saya pecahkan Kemudian garam Setengah sendok teh Kemudian margarin 100 gram Dan ada Dan disini ada keju cheddar Yang sudah diparut ya Satu kotak Kemudian ada tepung sagu Saya pakai setengah kilo Oke, langsung saja kita Proses Langkah pertama Kita masukkan semua bahannya Yang dicampur Kemudian kita mixer Sampai tercampur rata semua Selamat menikmati setelah tercampur rata kita masukkan tepung sagunya kemudian kita uleni sampai kalis maaf ya disini saya tidak pakai sarung tangan plastik tapi saya sudah cuci tangan dengan bersih kalau pakai sarung plastik sedikit susah untuk menguleninya bisa biar jadi kalis kalau ini kalau sudah seperti ini ini sudah bisa dibentuk mudah kalis ya tinggal kita ini adonan sudah kalis kita bentuk memanjang seperti stik ya lalu kita masukkan ke dalam minyak yang sudah ditaruh di wajan minyaknya dalam keadaan dingin atau suhu ruang supaya apa supaya pas nanti saat menggoreng biar bisa matangnya merata supaya tidak langsung gosong selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah banyak ini bisa langsung kita goreng dengan api kecil saja ya ini kita goreng dengan api kecil jangan diaduk dulu ya sebelum cistiknya mengapung ke atas supaya tidak hancur kita tunggu sampai ini cistiknya mengapung nah kalau sudah mulai mengapung seperti ini kita bisa aduk pelan-pelan dulu supaya tidak patah aduk pelan-pelan saja sambil dibalik-balik ini masih kita aduk-aduk terus sampai agak kecoklatan selamat menikmati ini kalau cistiknya sudah mulai kaku-kaku sudah mulai mengeras ini sudah tanah-tanahnya sudah mulai mengumateng ya kita bolak-balik terus jangan sampai gosong setelah agak kecoklatan kita bisa angkat nah kita angkat dan kita tiriskan kompor oke resep cistik sudah selesai silahkan dicoba di rumah ya mam anak-anak pasti suka ini adalah cendela sehat karena oke resep cistik sudah selesai silahkan dicoba di rumah ya mam ini adalah cendela sehat buat anak-anak karena banyak mengandung keju full keju silahkan dicoba dan tunggu resep dapur syafi selanjutnya bye-bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati